hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Astrologist ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi mengenai laptop Asus teman-teman kalau misalkan teman-teman laptopnya selain merk Asus juga enggak papa proses perbaikannya sama eh permasalahannya ini adalah laptopnya nggak bisa disubdown ya ketika kita klik di shut down dia enggak mati teman-teman dia hanya sleep gitu ya entah kenapa jadi laptop ini Hai bengal banget ya ketot padahal udah kita shut down gitu ya tapi nggak mau saturn dia teman-teman Nah kita tunggu dulunya harusnya shut down ini tapi teman-teman lihat lampunya ini lampunya enggak mati harusnya kan kalau saturn lampunya juga ngikut mati teman-teman dia hidup aja udah saya tungguin sampai 20 menit tetep-tetep hidup pas saya gerak-gerakin gitu touchpadnya ya atau keyboard di tekan-tekan dia malah nggak mati ternyata dia cuma sleep saja ya Aduh ini biasanya terjadi ini emang di laptop asus Windows 10 ini disebabkan karena jarangnya laptop disubdown ya seringnya itu di sleep aja kayak gitu atau bisa juga karena gagal update Windows bisa juga ya untuk cara pertama cara ya teman-teman silahkan ditunggu saja dulu ya ini sampai masuk ke Windows dulu ditunggu saja dulu ya nah untuk teman-teman kalau misalkan laptopnya asus bisa kita perbaiki melalui eh settingan bios tapi kalau misalkan laptopnya bukan asus cara disettingan bios bisa dilewati ya langsung ke settingan selanjutnya Oke yang pertama teman-teman silahkan tekan tombol power tekan tombol power selama 10 detik ya agar apa mas agar mesin mati benar-benar mati agar listriknya yang tersumpat itu hilang ya 10 detik seperti ini ditahan ya sebenarnya cara ini enggak disarankan cuma kan eh ini cara yang paling ampuh ketika sudah mati seperti ini ya teman-teman silahkan hidupkan langsung tekan-tekan tombol F2 seperti ini ya tekan-tekan untuk apa Mas untuk masuk bios kita setting bios dulu nah ketika sudah masuk bios teman-teman klik F7 agar tampilannya seperti ini lalu teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah ke menu expense ya teman-teman bisa memakai touchpad atau keyboard advance lalu teman-teman enable ini ganti jadi disable ya disable lalu buka smart setting ya langsung kita rubah menjadi off ya kita kembali lagi Hai terus kita kembali lagi ya buka grafik grafik udah bener ya 64 M Sata AHCI AHCI udah bener ya lanjut ke security teman-teman buka secure bootnya lalu berubah dari enable menjadi disable ya selanjutnya apa passwordnya eh teman-teman rubah menjadi disable seperti ini ya selanjutnya silahkan sep-sep ceng dan exit atau F10 lalu enter ya F10 lalu enter maka dia akan restart nah biasanya kalau untuk laptop asus di setting lewat bios sudah sudah teratasi masalahnya kalau misalkan belum teratasi eh yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mensetting registry atau settingan baterai dulu lah ya silahkan disini ceng shut down lalu kita pilih dari slip ini rubah menjadi menjadi shutdown ya dari slip ini kita rubah menjadi shutdown seperti ini teman-teman lalu kita save change ya selanjutnya kita ke sini lalu klik change atau di restore dulu nggak papa ya di restore dulu nggak papa selanjutnya kita kembali lagi dan buka yang tadi ya silahkan klik change setting lalu kita hilangkan checklist pada turn on fast startup silahkan save change nah kalau udah silahkan di close pengaturan baterainya ya kalau udah di close pengaturan baterainya kita kita uninstall disini silahkan teman-teman tulis service ya kita akan mematikan Windows update terlebih dahulu buka service selanjutnya teman-teman Scroll ke bawah dan cari tulisan Windows update nah disini silahkan teman-teman klik kanan teman-teman klik kanan pilih property selalu disable stop ya stop kalau sudah silahkan oke di close lagi selanjutnya apa mas selanjutnya kita kita apa kita pergi ya pergi kita perbaiki kita perbaiki dulu silahkan klik kanan di diskusi ini pilih manage selanjutnya teman-teman pilih device manager selanjutnya klik tanda panah dibacaan baterai nah dan teman-teman nah nanti ketika kita uninstall ya klik kanan lalu uninstall seperti ini klik kanan uninstall nggak apa-apa ini meskipun kita uninstall ya ketika laptopnya di restart dia ada kembali jadi jangan khawatir ya Nah ketika sudah silahkan di close lagi ya di close lagi pengaturan device managernya selanjutnya teman-teman eh buka kita search ya terus teman-teman ketik regedit regedit itu yaitu registry editor kita akan mengatur registry pada Windows 10 buka ya selanjutnya teman-teman silahkan klik tanda panah pada HL mesin sesuai di video ya klik tanda panahnya di sini teman-teman harus benar-benar teliti ya selanjutnya pilih software ya saya perbesar dulu selanjutnya ya ini ya mesin terus software selanjutnya teman-teman klik tanda panah ya Microsoft nah selanjutnya Microsoft ya jangan lupa Microsoft selanjutnya teman-teman cari tulisan Windows Windows NT ya paling bawah nah Windows NT disini klik tanda panahnya juga ya lalu klik klik lagi tanda panah current version nah disini ya jangan jangan sampai salah ya di sini silahkan teman-teman cari folder yang bernama eh mana nah Windows ya klik Windows logon ya klik tanda panah ya atau folder Windows logonnya foldernya ya lalu yang kita double-klik yang kita setting yaitu bagian power power after ya power after shutdown silahkan teman-teman double-klik saja power after shutdown ya silahkan di double-klik saja maka tampilannya akan seperti ini ya ya tampilan seperti ini saya perbesar dulu ya perbesar tulisannya power do power shutdown after ketika di double-klik maka tampilannya akan seperti ini teman-teman hanya merubah angka 0 ini menjadi satu agar apa agar shutdownnya berfungsi kembali selanjutnya apa mas selanjutnya sudah kita close pengaturan registry editornya dan kita restart laptopnya ya nah ketika sudah kita restart ya ketika sudah kita restart kita akan mencoba untuk 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 mensat down si laptopnya kalau misalkan berhasil ya Alhamdulillah berhasil kalau misalkan enggak laptopnya kita banting jangan dibanting ya kalau misalkan nggak bisa teman-teman bertanya lagi di kolom komentar ya seperti ini kita set down dulu ya si laptopnya biasanya kalau misalkan sudah bisa memakai cara ini permasalahan akan teratasinya teman-teman perhatikan lampunya ya kalau misalkan layar mati lampu mati berarti berhasil si laptop bisa saturn ya seperti itu teman-teman jadi untuk teman-teman jangan khawatir laptopnya laptop saya rusak enggak enggak rusak ya cuma kesalahan setting saja seperti itu jadi teman-teman bisa perbaiki sendiri tanpa jauh-jauh pergi ke tukang servis ya saya juga tukang servis sih nah ini benar-benar udah saturnya jadi lampunya juga sudah mati sepertilah cara mengatasinya ya gampang teman-teman kita hidupin lagi ya dan kita akan coba saturn kembali untuk memastikan saja apakah cara ini berhasil atau enggak ya kita hidupkan lagi dan kita akan coba saturn kembali kita coba dua kali berarti ya nah udah kebuka kita kita saturn lagi Hai nah biasanya untuk cara ini kalau misalkan sudah dilakukan tapi masih belum bisa biasanya harus diriset Windowsnya diriset gimana Mas di setel pabrik lagi di setel ke pengaturan pabrik Hai seperti itu karena emang kesalahan konfigurasi disebabkan karena gagalnya Windows update Oke kita coba saturn lagi teman-teman sekali lagi ya sekali lagi nah kita perhatikan ya kalau misalkan indikator lampunya mati berarti berhasil berhasil diatasi nah kita tunggu sebentar ya Nah wah enggak mati nih kau mati teman-teman berhasilnya Oke teman-teman mungkin cukup sekian seperti itulah cara mengatasinya Terima kasih untuk teman-teman teman-teman yang sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa like atau subscribe channelnya kalau misalkan enggak mau enggak papa sudah hadir pun sudah terima kasih Oh ya teman-teman channel ini enggak hanya bikin konten aja channel ini juga terima servis panggilannya khususnya daerah Tanggerang Selatan ya jadi teman-teman silakan cek nomor di deskripsi langsung Jafri kalau deket mah nanti akan saya samperin ya ya teman-teman cukup sekian semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati